assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama seperti edukasi media edukasi digital untuk pendidikan sahabat edukasi pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang apa sih yang namanya sistem penjadwalan blog dalam hal ini adalah konteks model pembelajaran teaching factory ini biasanya digunakan atau sistem digunakan pembelajaran di tingkat jenjang SMK Hai apa yang dimaksud dengan teaching factory kita dapat mengartikan bahwa teaching factory yaitu model pembelajaran berbasis produk atau barang dan jasa nah hal ini sebagai berfungsi sebagai media praktik untuk pencapaian kompetensi ada pun model pembelajaran model pembelajaran teaching factory itu yang pertama adanya TUK atau tempat uji kompetensi yang kedua adanya LSP atau lembaga sertifikasi profesi kemudian yang ketiga adanya job sheet dan jadwal blog nah berkaitan dengan jadwal blog apa itu jadwal blog nah saya mengutip sebuah tulisan dari suwati bahwa sistem blog merupakan pengaturan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum yang memungkinkan anak didik mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara maksimal dan utuh jadi disini ada perbedaan antara penjadwalan penjadwalan yang biasa dengan penjadwalan yang blog artinya penjadwalan yang blog ini pembelajaran diberikan secara menyeluruh dalam satuan waktu tertentu nah tekniknya yang pertama tentu pengaturan rotasi pembelajaran antara teori dan praktek disini ada apa namanya eh rotasi atau perpindahan antara kapan siswa itu belajar teori di kelas dan kapan siswa itu melakukan praktek di lab atau di bengkel yang kedua ada pembelajaran dilakukan secara terus-menerus sampai tercapainya kompetensi nah ini bedanya dengan penjadwalan biasa disini dalam pencapaian kompetensinya siswa diberikan materi ajar secara terus-menerus sampai betul-betul tercapai kompetensinya kemudian dasar penggunaan blognya apa sebetulnya berdasarkan pada pertama efektivitas artinya disini keterampilan yang diperoleh sampai tingkat kompeten atau mahir kemudian kompeten cepat dan presisi tepat yang sebelumnya masih berorientasi kepada pemikiran yang kognitif jadi siswa dalam penjadwalan blog ini lebih diarahkan kepada kemahiran kompetensinya bukan orientasi pada pemahaman kognitifnya saja gitu kira-kira kemudian yang kedua efisien nah artinya disini bahwa penggunaan alat praktik melalui rotasi dan berkelompok tersebut penggunaan alat itu akan menjadi minimal kenapa karena ada rotasi ya ada pergantian perkelompok dalam satuan pendidikan yang ketiga tentu fun learning artinya secara psikologis membuat situasi pembelajaran yang menyenangkan lainnya yang terpenting bahwa siswa selama pembelajaran dengan sistem penjadwalan blog ini merasa senang merasa memang nyaman dengan pembelajaran ini yang diharapkan atau ya ini yang menjadi dasar penggunaan dari jadwal blog tersebut sahabat edukasi yang selanjutnya sebetulnya aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam penjadwalan blog tersebut yang pertama tentunya jam belajar atau waktu yang dibutuhkan berdasarkan kalender akademik yang berlaku nah itu diperhatikan dari kalender akademiknya dulu kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran di sini dipelajari dalam kurun waktu tertentu artinya di sini secara menyeluruh mata pelajaran diberikan untuk waktu tertentu kemudian yang ketiga di sini harus ada rotasi atau waktu pembelajaran secara berkelompok dan bergulir nah satu rombel misalkan dibagi beberapa kelompok dan bergilir dengan waktu yang berbeda sehingga dalam satu satuan atau dalam satu jenjang pendidikan itu tidak sekaligus serentak dalam satu pembelajaran melainkan dirotasi secara berkelompok kemudian yang keempat tentunya peralatan nah dengan menggunakan penjadwalan blog maka dari sisi peralatan akan terjadi efisiensi dan tetap memperhatikan ketentuan yaitu satu siswa satu alat nah efisiensi di sini kenapa karena dalam berjadwalan blog dengan sistem rotasi tadi tidak seluruh siswa diberlakukan pembelajaran dalam satu waktu melainkan dibagi sehingga misalkan ada siswa 32 tidak memerlukan waktu tidak tidak memerlukan alat 32 melainkan berapa eh pembagian siswanya sejumlah itulah alat yang kita butuhkan maka disini terjadi efisiensi peralatan kemudian yang paling penting lagi tentu instruktur nah instruktur disini harus memadai dalam pendampingan proses pembelajarannya instruktur yang baik atau guru yang baik guru yang memang kompetensinya eh di bidangnya itu tepat maka akan menghasilkan keterampilan-keterampilan siswa yang baik pula penyusunan jadwal blog itu tentu ditentukan bersama-sama yang pertama waka kurikulum yang kedua guru normatif atau muatan nasional kemudian yang ketiga guru adaptif dan yang ketiga guru produktif nah ini disusun di awal tahun pelajaran dan tentunya disahkan oleh kepala sekolah ada pun tahapan penyusunan jadwal blog yang pertama melakukan analisis struktur kurikulum dan jam pelajaran kebutuhan jam pelajaran kemudian yang kedua menghitung minggu efektif menurut kalender pendidikan yang ketiga penetapan rasio pembelajaran dalam hal ini berapa jumlah jam dipakai praktek dan berapa untuk teori lalu yang keempat penyusunan jam pembelajaran secara struktur implementasinya seperti apa lalu yang kelima menentukan kelompok seksen permata pelajaran dan yang keenam melakukan analisis kebutuhan persiapan untuk baik seperti edukasi dari ilustrasi penyusunan jadwal blog ini maka kita akan urai satu-satu yang pertama analisa struktur kurikulum nah disini sebagai contoh misalkan struktur kurikulum untuk dua rombel kelompok A sebelah kiri dan kelompok B ini memiliki jumlah jam per minggu sebanyak 24 sedangkan kelompok C atau kelompok mata pelajaran produktif jumlah jam per minggu sebanyak 24 jam pelajaran nah dari data kurikulum ini maka ditentukan rasio pembelajaran pembelajaran antara A dan B itu satu berbanding satu dengan kata lain satu minggu untuk pembelajaran A dan B kelompok normatif dan abad adaptif dan satu minggu untuk kelompok mata pelajaran C atau kelompok mata pelajaran produktif disinilah rasio perbandingannya selanjutnya yang kedua menghitung minggu efektif yang pertama tentu kita menggunakan kalender pendidikan dari pemerintah kemudian yang kedua juga memperhatikan rencana program tahunan sekolah seperti prakrin uji kompetensi ujian sekolah wisuda atau kegiatan-kegiatan siswa lainnya yang dijalankan selama satu tahun pelajaran nah ini sebagai contoh kalender pendidikan yang saya gunakan tahun pelajaran 2020-2021 di sebelah kanan disini sudah tertulis beberapa kegiatan-kegiatan sekolah berjalan selama dua semester atau satu tahun pelajaran nah disini terlihat bahwa jumlah minggu efektif antara semester satu dan semester dua itu berbeda untuk semester satu jumlah minggu efektif dari bulan Juli sampai Desember 2020 itu didapati 19 minggu efektif atau 121 hari sedangkan di semester dua dari bulan Januari sampai Juni 2021 121 didapati minggu efektifnya 15 atau 15 minggu efektif yaitu 137 hari kenapa ini berbeda karena di kelas 12 ada kegiatan-kegiatan akhir tahun seperti misalkan ujian sekolah wisuda dan lain sebagainya inilah data yang kita ambil berdasarkan kalender pendidikan tahun berjalan yang selanjutnya menentukan rasio pembelajaran nah rasio pembelajaran disini sebagai contoh misalkan di kelas 11 A dan B 1 Minggu produktif ini C 1 Minggu normatif adaptif atau kelompok MAPL A dan B Sedangkan kelas 11B, 1 minggu normatif, adaptif atau kelompok A dan B Dan 1 minggu kelompok mapel produktif atau kelompok C Nah ini penentuan rasio pembelajaran produktif, normatif, dan adaptifnya Lalu yang keempat, penyusunan jam belajaran struktur implementasi Nah disini sebagai contoh, kelompok penentuan atau seksen permata pelajaran Misalkan disini, mata pelajaran fisika 4 jam, kimia 4 jam, gambar teknik 4 jam, gambar manufaktur 6 jam, bubut 18 dan kais 12 Nah untuk mata pelajaran fisika dan kimia, seluruh siswa, artinya seluruh siswa Itu diberikan pembelajaran secara klasikal di kelas Tidak menggunakan praktikum di bengkel Sekalipun dua mapel ini sebetulnya bisa dilakukan di bengkel atau di lab, laboratorium Nah tetapi kita pengaturannya sini Kemudian untuk mata pelajaran gambar teknik, gambar manufaktur, bubut, dan kais Nah mapel gambar teknik ini diberikan 4 jam hanya praktikum saja Atau hanya pembelajaran praktik di bengkel Sedangkan untuk mata pelajaran gambar manufaktur Kemudian bubut dan fries Diberikan pembelajaran klasikal dan praktik Artinya untuk gambar manufaktur dengan total 6 jam Maka seluruh siswa disini diajarkan atau diberikan materi ajar secara klasikal Nah sedangkan 16 jam itu diberikan di bengkel atau melakukan praktikum Begitupun dengan bubut Dua jam secara klasikal bersama-sama seluruh siswa Sedangkan 16 jam itu di bengkel Price juga demikian 4 jam berbanding 8 jam Nah pembagian jumlah jam klasikal dan praktik Harus didasarkan pada tentunya Kedalaman materi dari mapel-mapel tersebut Yang kedua dari jumlah siswa Dimaksudkan yaitu adanya keseimbangan belajar seluruh siswa Berdasarkan rasio kurikulum Nah ini apabila dilakukan seperti ini Maka akan terjadi efisiensi alat Contoh Untuk gambar teknik Ini memerlukan 4 alat praktik Misalkan Kemudian untuk gambar manufaktur Itu memerlukan 4 alat atau 4 mesin Bubut demikian Memerlukan 16 alat praktik Dan Price Memerlukan 8 mesin praktik Sehingga jumlahnya 32 Di sini dengan jumlah 32 siswa Tidak memerlukan sejumlah siswa dari masing-masing mata pelajaran Misalkan tidak begini Gambar teknik 32 alat Gambar manufaktur 32 alat Bubut 32 alat Price 32 tidak Melainkan dari 32 siswa ini dibagi berdasarkan kelompok Yaitu gambar teknik 4 Gambar manufaktur 4 Bubut 16 Price 8 Sehingga jumlahnya 32 Nah 32 ini sudah mencakup 4 mata pelajaran ini Nah ini yang disebut dengan efisiensi alat Kalau menggunakan penjadwalan blog Selanjutnya bagaimana menentukan kelompok atau seksen permata pelajaran Di hari Senin Di jam 1 dan ke-2 Ini materi teori bubut dan teori miling Sedangkan di jam ke-3 sampai jam ke-9 atau jam terakhir Maka siswa melakukan praktikum di bengkel Nah begitu pun hari Selasa dan Rabu Kecuali hari Kamis Kamis ini secara keseluruhan melakukan praktikum di bengkel Nah sedangkan di hari Jumat 6 Sabtunya Maksiswa melakukan pembelajaran secara klasikal di kelas Nah dari alokasi tersebut Ini menjadi acuan untuk penyusunan jadwal blog Saya kira seperti itu Lalu bagaimana cara penyusunan jadwalnya Untuk jadwal praktiknya Nah Siswa nomor 1 sampai dengan 4 Nah ini Di minggu 1 Maka dia akan melakukan pembelajaran gambar teknik Ini untuk praktiknya Kemudian siswa nomor 4 sampai 8 Akan melakukan pembelajaran gambar teknik mesin Sedangkan siswa nomor 9 sampai 24 Ini akan melakukan pembelajaran Bubut manual Nah sedangkan siswa nomor 24 sampai 32 Maka akan melakukan pembelajaran miling Begitupun seterusnya Ini bisa dirotasi secara bergilir Nah ini kira-kira contoh jadwal praktiknya Maka dari jadwal tersebut Setiap minggunya siswa akan melakukan pembelajaran secara rotasi Ya ini bisa dilihat dari gambarnya Seperti ini kira-kira Lalu ilustrasi jadwal praktik apabila tiga rombel Misalkan Nah Kelas 11.1 Minggu 1 praktik Minggu 2 dan ketiga teori Nah contohnya Untuk 11.1 Minggu 1 melakukan praktik Kemudian minggu 2 dan ketiga Melakukan teori 1 dan teori 2 Begitupun masuk ke minggu keempat Maka praktik kembali Minggu kelima ke enam Dan seterusnya Ini sesuai dengan jadwal Kemudian untuk kelas 11.2 ini Minggu 1 ini teori Minggu 2 praktik Dan minggu 3 itu teori Nah begitu pun selanjutnya Ini tinggal diatur sedemikian rupa Nah sedangkan untuk kelas 11.3 Minggu 1 dan 2 itu teori Di kelas kemudian Minggu ketiga itu melakukan praktik Nah disinilah Adanya perbedaan Antara satu rombel dengan banyak rombel Contoh satu rombel Satu minggu praktik Dua minggu teori Sedangkan dua rombel Satu minggu praktik Satu minggu teori Sedangkan tiga rombel Satu minggu praktik Dua minggu teori Nah ini ilustrasi jadwal praktiknya Maka dengan penjadwalan blok ini Memiliki beberapa manfaat Disini akan terjadi Keselarasan pengantar pembelajaran Pertama Tumbuhnya keterampilan atau skill Kemudian pengetahuan Atau knowledge Yang ketiga Sikap atau attitude Nah melalui penyelarasan tematik Pada mata pelajaran normatif Kelompok A Ada tip B Dan produktif C Maka akan terjadi Keselarasan Sehingga siswa Dapat dengan cepat Memenuhi target Pencapaian kompetensinya Dengan tentunya Suasana menyenangkan Dan dengan efisiensi Alat Itulah Manfaat dari penjadwalan blok Demikian Bapak dan Ibu Guru Sekelumit tentang Sistem penjadwalan blok Dalam konteks model Pembelajaran Teaching Factory Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh